Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Sigit Nur Sebuah kisah yang berjudul Ritual Mandi Kembang Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini Langsung saja kita simak berikut ini Beberapa jam Sekar hanya berbaring di kamar sang kakak Dia mengenang masa-masa indah saat bersama dengan Almarhumah Sekar benar-benar menyesal Seharusnya dia tidak pergi bersama dengan Haikal Dan tidak pingsan saat melihat jenazah sang kakak Gadis itu hanya sekilas melihat wajah Arum Setelah itu pandangannya perlahan menjadi buram Ibu Liana mengatakan bahwa Arum meninggal Karena bunuh diri di belakang halaman rumahnya Saat itu dia ditemukan oleh seorang pemuda Yang sedang lewat di sana pada pukul 9 malam Lalu melihat Arum tergeletak dengan pergelangan tangan Yang bersimpa darah Pemuda itu berteriak dan seketika semua orang geger Mereka mengurumuni kakak Sekar Yang sudah tidak bernyawa lagi Ibu Liana sok Beliau menjerit saat melihat anaknya tergeletak tidak berdaya Di dekat pohon sambil membawa sebuah kater Yang mungkin saja digunakan untuk memotong urat nadinya Wanita itu pingsan beberapa kali Karena tidak kuat melihat sang anak yang sudah meninggal Lalu singkat cerita jenazah Sekar sedang diurus Ibu Liana tidak mau melibatkan polisi Karena pasti akan ribet masalahnya Beliau juga tidak tahu apa penyebab sang anak melakukan itu Wanita tersebut hanya tahu Bahwa Arum akhir-akhir ini menjadi pendiam Dan selalu pulang larut malam Mungkin Arum depresi dengan pekerjaan Atau memang memiliki masalah hidup yang rumit Lalu tidak kuat menjalaninya Karena meninggalnya Arum yang tiba-tiba Dan pada saat malam Para tetangga pun seketika saling bahu-membahu Dalam mengurusi anak ibu Liana itu Ada yang bertugas mencari bunga Memandikan jenazah Menghavani Membuat lubang kuburan Memasak dan lain-lain Suasana desa pun menjadi sedikit ramai Namun mereka juga terkadang saling membicarakan Tentang meninggalnya Arum Untuk masalah Sekar sendiri Dia juga memberitahukan kepada sang ibu Apa yang terjadi malam itu Namun gadis itu juga tidak mau memperkeru keadaan Dan dia menyuruh sang ibu Untuk tidak mempermasalahkannya Meskipun sempat ada penolakan Akhirnya ibu Liana menuruti ucapan sang anak Mungkin nanti akan dibicarakan secara kekeluargaan Sekar kini tengah berdiri di dekat jendela Sambil membaca buku-buku harian sang kakak Yang ada di dalam laci Setelah cukup lama berbaring Lembar demi lembar dia dengan seksama Membaca setiap aksara yang tertulis rapi pada kertas Air mata gadis itu lulu Saat membaca sebuah kalimat mengenai dirinya Dan sang kakak ketika sedang bersama-sama Semua kisah Arum tertulis dengan rapi di setiap lembar Ada tiga buku dalam satu laci Dua dari buku itu sudah penuh dengan tulisan Dan hiasan-hiasan seperti sketsa wajah seseorang Atau gambar bunga Sedangkan satunya lagi baru ditulis beberapa halaman saja Emosi Sekar diaduk-aduk setiap kali membaca Setiap cerita yang tertulis Namun tetap saja ada kata penyesalan Karena dia tidak bisa bersama dengan sang kakak Di saat-saat terakhirnya Sekar, ayo makan Ucap ibu Liana mengagetkan Sekar Yang sedang fokus menghayati tulisan tangan sang kakak Entah sejak kapan ibunya ada di ambang pintu Sekar tidak tahu Dia pun segera menghampiri wanita di sana Setelah menyeka air matanya dan menutup buku harian Milik Arum dan meletakkannya di kasur Makan yuk Ucap ibu Liana lagi Beliau memperhatikan wajah anaknya yang terlihat sendu Sekar mau beresin kamar mbak Yudu lubu Ujar Sekar seraya tersenyum manis kepada ibunya Ibu Liana mengelah nafas Lalu tersenyum kepada anaknya Beliau sudah menduga sang anak masih merasa kehilangan sosok kakaknya Dan belum bisa benar-benar melupakannya Wanita itu juga begitu Tetapi ia mencoba menyembunyikan semua kesedihan Agar Sekar tidak kepikiran Ibu tunggu di dapur ya Jangan menangis Jemari ibu Liana dengan lembut Menyeka air mata Sekar yang mengalir di pipi Tidak lama kemudian Beliau pun pergi setelah menutup pintu Sekar berbalik Lalu kembali memperhatikan kamar sang kakak Yang lumayan berantakan Dia sebenarnya berniat ingin membereskan semuanya Tetapi justru tidak jadi Karena dia lebih memilih berbaring dan tidak sengaja Menemukan buku harian tersebut Dia mulai mengutip Satu persatu pakaian yang berserakan di lantai Lalu mulai mengambil jepitan rambut Melipat selimut Dan terakhir mengumpulkan jadi satu plastik makanan Yang berada di dekat kolong kamar Sekar berlutut Lalu membungkukan badan Kemudian tangan kiri gadis itu meraba-raba kolong ranjang Sedangkan tangan satunya meremas kasur Tiba-tiba Dia merasa tangan kanannya seperti dipegang beberapa saat Oleh seseorang Sekar mengangkat tubuh Tetapi dia tidak menemukan seorang pun di mana-mana Aneh memang Tetapi memang itu benar-benar terjadi Tangan itu terasa dingin saat memegang telapak tangan Sekar Namun gadis itu tetap tidak menemukan siapa-siapa di dalam kamar Selain dirinya sendiri Setelah beberapa kali menyapu pandangan Dia mulai merasa tidak nyaman Terlebih karena keadaan di kamar Agak gelap karena tirai hanya terbuka setengahnya Beberapa saat kemudian Dia berusaha tidak memperdulikan hal itu Dan kembali melanjutkan pekerjaannya Saat hendak membungkuk lagi Tiba-tiba dari kolong kamar Muncul sesosok wanita dengan wajah hancur Yang sedang memperhatikannya Sekar terlonjak Lalu terperanyak Dia pun sampai tergoboh-goboh dalam berdiri Jarak antara Sekar dan wajah sosok itu begitu dekat Tidak sampai 40 cm Sekar kaget bukan main ketika menyaksikan secara langsung Wajah penuh hancur dan penuh dengan darah di hadapan wajahnya Benar-benar menyeramkan Lebih seram daripada yang ada di film-film horror Sekar segera berlari Tetapi langkahnya terhenti ketika dia Mendengar ada guncangan yang menimbulkan suara keras di belakangnya Dia perlahan menolak dengan nafas yang masih memburu Lemari di pojok kiri kamar itu bergerak-gerak Seperti ada orang di dalam Akan tetapi Beberapa saat kemudian tiba-tiba berhenti Sekar menelan ludah seraya memperhatikan pintu lemari itu yang sedikit terbuka Dia hendak memeriksa Tetapi takut terjadi sesuatu di sana Bulu di tengkuk pun sudah mulai berdiri Akan tetapi Sekar juga penasaran apa yang terjadi Dia terdiam beberapa saat sebelum memutuskan untuk memeriksanya Satu langkah pertama Degup jantungnya kian berdebar kencang Satu langkah kedua Atmosfer dalam kamar tiba-tiba terasa mencekam Hingga saat langkahnya sudah hampir mendekati lemari Dia mulai merasakan sedikit tenang Meski masih menyimpan rasa takut pada diri Lemari berukuran cukup besar berwarna coklat tua itu Adalah peninggalan sang nenek Yang masih terawat dengan baik sampai sekarang Masih kuat dan tentunya masih bisa digunakan dengan baik Hanya ada dua pintu di lemari tersebut Dan kini Sekar sedang meraih knop yang sedikit terbuka Perlahan pintu lemari dibuka Bunyi gesekan pada engsel membuat suasana tidak terlalu hening Meski hanya terdengar beberapa saat Bagian dalam lemari sudah semakin jelas Di sana tidak ada apa-apa kecuali pakaian milik aru Sekar pun membuka satu lagi pintunya Agar tidak terlalu gelap dan bisa melihat secara keseluruhan Hanya ada pakaian yang tersusun rapi dalam lemari Akan tetapi tidak sengaja Sekar menangkap sesuatu di pojokan Matanya fokus ke sebuah bungkusan plastik yang terselip di antara pakaian Dia mengambil bungkusan berwarna hitam itu Lalu membuka isinya Dalam plastik itu ditemukan sebuah bungkusan dari daun Tidak asing karena Sekar sendiri juga pernah melihat Bahkan mendapatkannya Isi bungkusan tersebut adalah bunga-bunga beraneka warna Dia pun sempat berpikir Berapa lama sang kakak sudah melakukan mandi kembang Lalu bagaimana kakaknya tahu tentang nenek itu Saat masih memperhatikan bungkusan yang mulai terlihat layu itu Tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang disusul dengan ucapan ibu Liana Sekar tergesa-gesa memasukkan bungkusan tersebut ke lemari lagi Dan menyembunyikannya ditumpukan baju Agar tidak terlihat oleh sang ibu Jika pintu dibuka Lalu beliau berjalan ke lemari Sekar Makan dulu Nanti ibu bantu beres-beres kamarnya Perintah ibu Liana setelah selesai mengetuk pintu Untung saja beliau hanya berdiri di ambang pintu Dan hanya melihat Sekar dari kejauhan Sekar segera menutup lemari Lalu beranjak ke pintu untuk menemui sang ibu Dia juga teringat nanti malam Akan melakukan mandi kembang lagi Akan tetapi masalahnya Dia belum ke rumah nenek itu untuk mengambil bunga Pesan dari nenek itu selalu terngiang-ngiang oleh Sekar Dia takut jika melanggar Akan ada sesuatu yang buruk akan menimpanya Sekar pun terpaksa tidak tidur sebelum mandi bunga Dia hanya khawatir ketiduran Sehingga lebih memilih menahan rasa kantuk Entah apa alasan si nenek menyuruh Sekar mandi Di rentang jam 10 sampai 12 malam Padahal di jam-jam seperti itu Waktunya orang-orang mulai terlelap Belum lagi saat mandi harus menahan rasa dingin Ketika air mulai membasahi tubuh Sekar masih menunggu sekitar 1 jam lagi Sebelum memulai mandi malam Untuk bunga dia terpaksa mengambil milik sang kakak Karena sedang males keluar rumah untuk menemui si nenek Dia hanya berharap semoga tidak terjadi masalah besar Jika memakai bungusan lain Dia menunggu sembari terduduk di pinggiran kasur Kelopak matanya beberapa kali menurun Pertanda rasa kantuk mulai menyerang Sekar pun memutuskan untuk pergi ke dapur Daripada hanya berdiam diri yang justru akan membuatnya semakin mengantuk Mungkin secangkir kopi bisa sedikit membantu gadis itu terjaga Saat sang ibu Liana sudah tertidur Tetapi Sekar berusaha untuk tidak membuat gaduh Agar ibunya tidak terbangun Satu persatu anak tangga mulai dituruni Suasana dingin dan sepi Mengiringi perjalanannya menuju dapur Hingga ketika sedang melewati kamar Mendiang arum Langkah gadis itu berhenti Dia seperti mendengar ada suara tangisan dari dalam kamar kakaknya Awalnya ragu dan takut untuk membuka pintu Tetapi rasa keingin tahuannya Lebih kuat untuk mencari tahu Apa yang ada di balik pintu itu Terlebih suara tangisan tersebut terdengar tidak asing baginya Suara tangisan itu Mirip seperti suara kakaknya ketika sedang menangis Akan tetapi apakah mungkin benar Sekar tidak terlalu yakin tentang dugaannya itu Dia pun melangkah lebih dekat ke arah pintu Dan tangannya sedang menjangkau knop Pintu sedikit terbuka Suara tangisan itu kian jelas Antara takut dan ingin melanjutkan Dia ragu akan keputusannya sendiri Namun akhirnya pintu itu dibuka kian lebar Sehingga bisa sedikit melihat isi dalam kamar yang gelap Siapa di sana? Tanya Sekar Suaranya lirik Namun seiring pintu terbuka kian lebar dan ucapan Sekar itu Tangisan tersebut tiba-tiba menghilang Gadis itu pun mulai memasuki kamar dan tengah mencari saklar lampu Karena keadaan di sana benar-benar gelap Lampu menyala Sekar dibuat terlonjak ketika mendapati Ada seseorang sedang duduk di kasur Sekar tidak tahu siapa Karena orang itu terduduk dengan selimut menutupi tubuhnya Gadis itu menatap orang di sana sembari perlahan mendekatinya Mbak Ucap Sekar Entah kenapa dia mengira dibalik selimut itu adalah kakaknya Tangannya bersiap-siap bendak membuka selimut berwarna hijau muda Akan tetapi tiba-tiba Tangisan kembali terdengar Dan suara itu berasal dari arah belakangnya Sekar dibuat mematung saat itu Suara tangisan ada di belakangnya Sedangkan ada orang dibalik selimut Gadis itu mulai bergidik Ketika melihat hal aneh dan menakutkan terjadi Tangan Sekar yang hendak membuka selimut diturunkan Lalu perlahan dia mulai menoleh Sekar harap-harap cemas ketika hendak melihat Apa yang ada di belakangnya Sekujur tubuh gadis itu mulai kemetar Bulu kuduk pun semakin tegak berdiri Detak jantung gadis itu berdebar-debar Seiring suara tangisan masih terdengar Dia menoleh Tetapi suara tersebut lenyap Tidak ada apa-apa dan siapa-siapa saat gadis itu menatap sekeliling Sejurus kemudian dengan cepat Dia menoleh ke kasur Dia terlonjak dengan kedua mata membulat Saat melihat orang beserta selimut itu tidak ada di kasur Dia semakin gelisah Lalu perlahan berjalan mundur sambil melirik kanan-kiri Sebelum akhirnya kaki gadis itu menginjak sesuatu Irama jantungnya semakin berdegup kencang Seiring perlahan dia mulai menunduk Di lantai Tampak dia sedang menginjak sebuah selimut berwarna hijau Seperti yang ada di kasur Nafas gadis itu mulai tersegal-segal Sesekali dia juga menelan ludak kasar Sekar perlahan mendongak Lalu dengan cepat dia berbalik badan Dan langsung berlari Akan tetapi tiba-tiba pintu itu tertutup dengan cepat Sekar semakin panik Dia menggedor-gedor pintu itu seraya berteriak memanggil ibunya Bu, tolong Sekar semakin panik saat terjebak dalam kamar kakaknya Terlebih dengan siapa yang ada di balik selimut Dan tangisan itu yang membuatnya Kian bertambah rasa takutnya Dia terus menggedor-gedor pintu Tetapi sampai sekarang Tidak ada seorang pun yang datang Bu, tolong Sekar berteriak sembari masih menggedor-gedor pintu Dan membuka knopnya Kadar ketakutannya semakin bertambah Ketika Tiraib tiba-tiba tersingkap sendiri Lalu beberapa detik kemudian Lampu dalam kamar bergedip-gedip Menyala dan mati sendiri Melihat kengerian yang semakin menjadi Dia kembali membuka knop Dan akhirnya bisa terbuka Akan tetapi Tiba-tiba muncul ibu Liana dihadapannya Kamu kenapa? Tanya ibu Liana yang mendapati wajah anaknya pucat Berkeringat Seperti terlihat sedang ketakutan Itu di kamar Mbak Yu ada orang Sekar menjawab sembari menunjuk ke dalam kamar Dia megap-megap bicara pun terbata-bata Sekar menjelaskan semuanya kepada sang ibu Namun saat ibu Liana memeriksa ke dalam kamar Di sana tidak ada apa-apa Hanya ada selimut yang tergeletak di lantai Sekar pun perlahan ikut ke dalam Setelah beberapa saat hanya menunggu di luar pintu Nggak ada apa-apa Ucap ibu Liana Lalu tangannya mengambil selimut yang tergeletak Tadi ada bu Ada orang di dalam selimut itu Lampunya juga mati sendiri Sekar kembali menjelaskan Tali ini ibu Liana mulai merasa gemetar Ketika anaknya menjelaskan kembali Ekspresi wajah Sekar pun tampak tidak seperti sedang berbohong Beliau mengamati sekeliling Lalu melempar selimut yang dipegang ke kasur Setelah itu ibu Liana mengajak Sekar keluar Lanjutin tidur saja Nanti ibu kunci kamar ini Kata ibu Liana sembari memperhatikan pintu kamar milik Aru Ibu Liana berlalu Sekar pun menyusul setelah beberapa detik Memperhatikan kamar milik kakaknya Ia juga sudah mulai lebih baik lagi Nafasnya sudah kembali normal Sekar berjalan Tetapi tiba-tiba teringat dengan mandi malam Yang akan dia lakukan sebentar lagi Dia mulai bimbang Bingung apa yang akan dilakukan Apakah mandi malamnya lebih baik besok saja Atau tetap dilakukan Namun apakah bisa dilakukan Tidak pada malam hari semestinya Apakah akan ada sesuatu nanti Sekar tidak bisa berpikir Akibat kejadian beberapa saat lalu itu Sekar menapaki anak tangga Sembari memikirkan keputusan yang akan diambil Sesampainya di kamar Dia sudah memutuskan Akan melakukan mandi malam pada esok hari Dia masih terbayang-bayang wajah dalam kolong ranjang itu Rumahnya saat ini sedang mencekam Sekar takut akan terjadi lagi ketika memutuskan untuk tetap mandi Saat melirik jam waker Jarum pendek sudah menunjukkan pukul 10 Kurang beberapa menit Dia berbaring lalu menutup setengah tubuhnya dengan selimut Gadis itu pun mencoba terlelap Namun dia justru kepikiran tentang mandi malamnya yang seharusnya dilakukan saat itu Sekuat apapun mencoba tidur Dia masih belum merasakan katuk Sekar gelisah memikirkan apa akan baik-baik saja Jika tidak melakukan perintah si nenek Gadis tersebut berganti posisi Tetapi justru pikirannya masih tertuju dengan pesan nenek itu Dia kembali terbangun Lalu melirik ke jam waker Sekarang sudah menunjukkan pukul 10 Lewat 15 menit Sekar beranjak lalu mengambil bungkusan yang tersimpan di dalam laci nakas Sebenarnya dia sendiri tidak berani jika ke bawah lagi Tetapi mungkin memang mandi malam itu harus tetap dilakukan Mengingat kejadian yang pernah dialami beberapa saat lalu Dia menjadi penakut saat langkahnya mulai menuruni anak tangga Diliriknya pintu kamar Arum Untungnya di sana tidak ada apa-apa Sekar kembali berjalan Kali ini lebih hati-hati saat melewati kamar ibunya Khawatir sang ibu mendengar sesuatu dari balik pintu Dan memeriksanya Sesampainya di dapur Keadaan di sana seperti biasa Ning Dia menyapu pandangan Mencoba mencari ibunya Siapa tahu belum tidur Dan ada di sekitar dapur atau kamar mandi Merasa sudah yakin tidak ada siapa-siapa Sekar pun melangkah menuju kamar mandi Sembari menggenggam bungkusan di tangan kirinya Sekar sesgera mungkin melakukan mandi Agar bisa cepat selesai dan kembali ke kamarnya Dia juga sesekali menatap sekitar kamar mandinya itu Siapa tahu ada sesuatu di sana Dia bergegas mengguyur tubuhnya dengan air bercampur bunga itu Sambil berharap semua akan baik-baik saja Beberapa menit kemudian setelah Sekar selesai mandi dan berganti baju Dia tergesa-gesa keluar tanpa mengetahui Ada sisa-sisa kelopak yang tertinggal di saluran pembuangan Sekar tidak sadar karena ingin segera sampai ke kamar Pagi itu adalah pagi kedua sarapan hanya dua orang Kursi paling pinggir yang sering diduduki arum Sekarang kosong Suasana di rumah pun terasa lebih sepi lagi Jadi semakin sepi ya bu Kata Sekar sembari memperhatikan kursi di sebelahnya Terdengar helaan nafas dari Ibu Liana Kamu harus bisa ikhlaskan kepergian bakyumu Jika terus memikirkan bakyumu Tidak tenang nanti Ibu Liana menjawab sembari mengelus-ngelus rambut sang anak Sekar memang belum terlalu mengikhlaskan kepergian sang kakak Terlebih dia tidak bisa bersama dengannya di hari-hari terakhir Segala kenangan tentang sang kakak Masih terpatrik kuat dalam ingatan gadis itu Sekar tidak mengalami pertanda jika kakaknya akan pergi Semua terlihat biasa saja Tetapi tahu-tahu semua sudah terjadi Itu pas Ibu lagi nyuci baju Kok ada kembang ya di saluran pembuangan Pertanyaan dari Ibu Liana sukses membuat Sekar terperajat Dia mematung seketika Tangannya berhenti ketika hendak mengangkat sendok Dia mengingat-ingat kejadian tadi malam Sekar Ucap Ibu Liana lagi sembari menggoyang-goyangkan tubuh Sekar dengan pelan Sekar tersadar Seketika dia menolek ke sang ibu Gadis itu melamun hingga tidak mendengar ucapan sang ibu Yang sudah dua kali memanggilnya Pikiran Sekar masih tertuju ke kamar mandi Dan bunga itu Dia tidak tahu jika kemarin malam masih ada bunga yang tertinggal di kamar mandi Padahal dia yakin sudah benar-benar menyiramnya Iya bu Bunga Bunga apa bu Sekar pura-pura tidak tahu Dia berharap ibunya tidak terlalu banyak bertanya mengenai bunga itu Saat ibu hendak melanjutkan pembicaraan Tiba-tiba terdengar pintu rumah depan diketuk Tidak lama kemudian terdengar suara perempuan memberikan salam Ibu Liana dan Sekar saling menatap Mereka tampak bertanya-tanya Siapa tamu yang datang di pagi hari itu Kemudian beliau beranjak Tidak lain untuk menghampiri orang itu Sekar merasa lega ketika ibunya berlalu Berkat tamu yang datang itu Dia merasa bisa tenang dan berharap ibunya lupa Dengan bunga yang ada di kamar mandi Sekar pun kemudian menyusul ke ruang tamu untuk melihat siapa yang datang Agar nanti segera dibuatkan tes setelah menghitung orangnya Ada dua laki-laki dan perempuan yang tidak lain adalah rekan kerja arum di warung makan Mereka bernama Mbak Asi dan Mas Dito Tamu disambut dengan ramah oleh Ibu Liana Sekar pun segera ke dapur untuk membuatkan minuman Dia hanya sekedar mengintip dari balik tira yang menutup antara ruang tamu dan ruang keluarga beberapa saat Ketika tes sudah selesai dibuat Sekar segera menghampiri ruang tamu setelah meletakkan masing-masing canggir ke nampan Terdengar di sana sedang ada pembicaraan Mungkin mengenai salah satu karyawan di warung makan yaitu arum Sekar, sahabat seorang wanita berkerudung yang ada di sisi kanan dari Ibu Liana Dia adalah Mbak Asi, wanita berkulit putih dan memiliki tubuh ramping Sekar tersenyum ke arah Mbak Asi dan Mas Dito Lalu dia meletakkan canggir ke depan meja mereka Di saat gadis itu hendak kembali ke dapur Mbak Asi menyuruhnya untuk duduk dan berbincang-bincang terlebih dahulu Sekar pun akhirnya ikut duduk di samping sang ibu Perbincangan kembali berlanjut Mbak Asi dan Mas Dito menceritakan tentang arum selama masih bekerja Mbak Asi juga sedikit membahas tentang Sekar Karena wanita itu sudah lama tidak melihatnya Hingga suatu saat Obrolan mengarah ke seputaran perilaku arum yang akhir-akhir ini banyak perubahan Mbak Asi mengatakan bahwa dalam seminggu terakhir Arum lebih banyak terdiam dan melamun Terlebih ketika semua karyawan membicarakan tentang perubahan bentuk dirinya Yang tiba-tiba berbeda 180 derajat Ketika arum menjadi lebih cantik Banyak hal yang terjadi padanya Mbak Asi mengira perubahan itu disebabkan oleh Bagas Yang katanya ingin kembali menjadi pacar arum Tetapi kakak Sekar itu tidak menginginkan Atau bisa dibilang menolak Sebelum kematian Bagas Dia seringkali mengikuti arum saat pulang Jadi si Bagas suka mengikuti arum pulang ya Dasar anak itu Wajah ibu Liana mendadak kesal saat menyebut nama Bagas Mungkin beliau berpikir anak itu memang menjadi penyebab Mengapa arum lebih banyak terdiam Mbak Asi menganggup Tiga hari terakhir Bagas memang selalu mengikuti arum pulang Kata arum Bagas itu sempat mengancam harus mau pacaran sama dia lagi Ujar Mbak Asi Dia terpaksa menceritakan rahasia itu kepada ibu Liana dan Sekar Arum memang menyuruh Mbak Asi Agar tidak membicarakan apa-apa mengenai dirinya dan Bagas Tetapi mungkin ibu Liana juga harus tahu tentang hal tersebut Karena itulah alasan dia datang ke rumah ibu Liana Akan tetapi tidak hanya itu Bagas yang akan diceritakan Ada satu hal lagi mengenai Arum Mbak Asi juga mengatakan Mendiang arum juga seringkali bercerita tentang dirinya Yang dihantui oleh setan perempuan Mbak Asi pernah menjumpai arum sedang berbicara sendiri di toilet Sambil menyuruh-nyuruh orang untuk pergi Saat dia masuk Tidak ada seorang pun yang diajak bicara oleh rekan kerjanya tersebut Wajah arum saat itu seperti orang yang sedang ketakutan Saat ditanya oleh Mbak Asi Dia mengatakan diikuti dan dihantui oleh sosok wanita menakutkan Yang selalu datang hampir setiap waktu Mbak Asi hanya bisa menenangkan karyawannya tersebut Tanpa tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi Kejadian itu tidak hanya satu Tetapi dialami beberapa kali oleh Arum Dia bercerita kepada Mbak Asi Bahwa dirinya selalu diteror oleh makhluk-makhluk menyeramkan Selain sosok wanita itu Ada yang tiba-tiba muncul dihadapannya Ada juga yang sering mengganggu dengan cara menarik rambutnya Ibu juga pernah lihat Arum teriak-teriak pas malam hari Waktu itu dia bilangnya dihantui Sama apa itu sosok wanita yang menyeramkan tadi Kata ibu Liana Beliau mengingat-ingat mengenai sikap anaknya beberapa hari yang lalu Beneran bu Sekar bertanya Dia mulai khawatir karena akhir-akhir ini juga Sering dihantui oleh makhluk-makhluk menyeramkan Iya Waktu itu kamu sudah tidur sepertinya Mbak Iyumu jerit-jerit di kamar mandi Ujar ibu Liana Mendengar penjelasan itu membuat Sekar semakin khawatir dan kepikiran Dia memang sering mendapatkan gangguan dan itu terjadi Setelah bertemu dengan nenek itu Begitupun Arum mungkin saja apa yang dia alami Dialami juga oleh Arum Tapi kenapa ya Bisa seperti itu Dulu Arum tidak seperti itu Biasa-biasa saja Ucap ibu Liana lagi Kali ini beliau mulai mencari tahu tentang anaknya Mbak AC hanya menggeleng Dia tidak tahu apa-apa mengenai Arum Yang dia tahu rekannya itu sering bercerita Mengenai hal-hal menakutkan Dan memang pernah melihat sendiri Arum ketakutan Seperti melihat setan Mas Dito hanya menyimak karena memang dia tidak sering melihat Arum Seperti yang diceritakan oleh Mbak AC Akan tetapi laki-laki yang sama tingginya dengan Sekar itu Mengatakan bahwa pernah beberapa kali Melihat Arum pergi ke suatu tempat sepulang dari bekerja Mas Dito melihat Arum pergi menuju hutan Tetapi tidak tahu kemana perginya Sekar menduga Arum pergi ke rumah si nenek Mungkin hendak mengambil bungkusan berisi bunga Akan tetapi Dia tidak menceritakan tentang itu kepada orang-orang Pasti dia sendiri juga akan ditanyakan dengan berbagai hal Sekar memilih terdiam Berpura-pura tidak tahu apa yang dialami oleh kakaknya Ibu Liana menghela nafas panjang lalu berkata Kamu sebenarnya ada apa Arum? Apa yang terjadi dan dilakukan sama kamu? Sekar merangkul bundak sang ibu Dia tengah menenangkan ibunya agar tidak terus-menerus memikirkan Arum Dia juga khawatir suatu hari Rahasianya dan sang kakak akan terbongkar Terlebih gadis itu mengalami apa yang dialami oleh Arum Beberapa menit berlalu Mas Dito dan Mbak Asi hendak pergi Karena sebenarnya mereka datang untuk sekedar mengucapkan bela sungkawa Dan sedikit berbicara mengenai Arum Tetapi justru semua hal dibicarakan Namun di sisi lain Ibu Liana mendapatkan informasi tentang sang anak Dalam tiga hari belakangan kehidupan Sekar berubah Hampir setiap waktu gadis itu mengalami banyak teror-teror dari makhluk halus Yang datang silih berganti dengan bentuk-bentuk wajah dan tubuh yang mengerikan Kehadiran mereka selalu membuat Sekar ketakutan dan tidak tenang Mereka tidak hanya muncul di saat Sekar sedang sendirian Tetapi acap kali menampakkan diri Bahkan ketika dia sedang bersama sang ibu Wajah-wajah hancur, berlumuran darah, berbau amis, dan busuk Selalu hadir dan membuat Sekar menjadi tersiksa Sekar sekarang menjadi seperti Arum yang diceritakan oleh Mbak Asi Dia pendiam dan sering menjerit-jerit karena ketakutan Namun Sekar tidak mengatakan apa penyebab dia menjerit Gadis itu menjawab baru saja melihat tikus Kecoa atau hal-hal lain kecuali penampakan-penampakan mereka Karena sudah pasti ibunya mungkin akan menaruh curiga padanya Jika mengatakan diganggu setan Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh